Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa seorang pecinta lingkungan dan pertanian di Cicuru, Kabupaten Sukabumi berinovasi dalam membuat pupuk organik yang ramah lingkungan. Dari hasil penelitian di laboratorium sederhananya, ia menemukan pupuk herbicida yang 90%, bahan dasarnya air laut, dan campuran bahan lainnya yang sudah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanian Komite Akreditasi Nasional. Iwan Heriawan, warga Cicuru, Kabupaten Sukabumi, sudah sejak lama menguji coba pembuatan pupuk organik yang ramah lingkungan. Sejak tahun 1985, berbagai penelitian terus dilakukan untuk menciptakan hasil maksimal dengan harga terjangkau oleh petani. Setelah penelitian di laboratorium sederhananya, ia menemukan pupuk herbicida pembunuh gulma atau rumput liar dengan 90% bahan dasarnya air laut. Herbicida ini diklaimnya pertama di Indonesia yang mampu mengubah lahan pertanian menjadi subur. Petani tidak lagi harus membakar lahan ataupun menggunakan mesin untuk proses awal penanaman yang dianggap tidak efektif, bahkan senderun berbahaya. Pupuk ini sudah diuji coba pada sebuah lahan yang banyak rumput liarnya. Hasilnya, dalam waktu 3-5 hari, rumput tersebut mati dan mudah dicabut, tanpa merusak kesehatan tanah. Bahkan diklaim, lahan tersebut akan menjadi subur. Herbicida ini terbuat dari 90% air laut ditambah campuran bahan lainnya yang sudah difermentasi, serta mendapat lisensi dari Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Lembaga ini telah meloloskan herbicida buatannya, aman dan tidak terdeteksi merusak lingkungan. Pertama adalah pencaburan bahan baku air laut 90% ditambah 2% air kelapa, ditambah 1% bahan tambahan asam laktat, ditambah lagi dengan 1% sampai 2% bahan tambahan inti. Nah, ini urin kerenci hanya sedikit ya, hanya untuk supaya tanah yang akan disemprot itu menjadi baik lagi, kembali ke alam lagi. Usus herbicida adalah untuk membunuh gulma. Nah, semua gulma akan mati, tapi akan tumbuh lagi selama 2 bulan, 3 bulan. Itu dengan tanaman yang baru yang menyeburkan tanah, dan cacing pun akan tumbuh lagi. Kalau ditanya mengenai katakan kecanggihan, itu keuntungannya pertama adalah merubah struktur tanah. Kedua adalah aman bagi kesehatan, aman bagi lingkungan, murah meriah lagi. Kalau herbicida anorganik itu 90.000 sampai 200.000 per liter, saya bisa menciptakan hanya 5.000 per liter. Iwan mengungkapkan jika menggunakan pupuk organik buatannya, petani bisa menghemat uang negara hingga ratusan miliar rupiah. Hal tersebut karena herbicida konvensional mencapai 90.000 hingga 120.000 rupiah per liter, sedangkan herbicida buatannya di bawah 10.000 rupiah. Ia pun berharap pupuk organik jenis herbicida ini diakui pemerintah Indonesia karena dapat mesejahterakan petani, memiliki banyak keunggulan, serta ramah lingkungan.